Kita beralih ke informasi lain, berawal dari kegemaran memelihara iguana, seorang pria di Palembang menghasilkan cuan puluhan juta rupiah dari budidaya reptil asal El Salvador. Di Magetan, Jawa Timur, sebuah kolam renang di tempat wisata diubah menjadi kolam ikan koi dan pengelola bisa untung puluhan juta rupiah. Berawal dari hobi Reza Syahfahlevi, pria asal Palembang, Sumatera Selatan ini membudidayakan iguana jenis El Salvador. Berdasarkan warna, terdapat dua jenis iguana El Salvador yang ia budidayakan, yakni warna merah dan hijau. Bagi Reza, merawat indukan iguana di kandang sederhana halaman rumah tidak sulit. Iguana hanya perlu dimandikan, dijemur dan diberi makan sayur dan buah-buahan favorit seperti kecambah dan pepaya tiga kali sehari. Saat musim kawin, indukan jantan bisa dipasangkan dengan beberapa indukan betina. Indukan betina kemudian biasa bertelur di pasir dalam kandangnya. Telur-telur selanjutnya dipindahkan ke dalam inkubator untuk ditetaskan dalam waktu dua sampai tiga bulan. Budidaya iguana ini tentu saja mendatangkan cuan yang menjanjikan. Satu ekor anakan iguana biasanya dibanderol 200 hingga 250 ribu rupiah. Sementara untuk yang dewasa, dibanderol seharga 1,2 hingga 2 juta rupiah. Dulunya cuma peliharo, kita memang senang reptil kan. Senang reptil kita peliharo, rupanya ke depan-depan sini bisa menghasilkan. Dari peliharo besar kita jual, kepikiran untuk ternak. Jadi kepikiran untuk ternak, ketika ternak rupanya hasilnya jauh lebih banyak. Memelihara iguana ini ditekuni Reza sejak dua tahun terakhir. Penjualannya bahkan sudah meningkat hingga 300 persen di masa pandemi. Selain memasarkannya lewat media sosial, tak jarang Reza juga membuka lapak di mal agar calon pembeli dapat melihat langsung hewan eksotis ini. Terima kasih telah menonton!